Assalamualaikum like, komen, channel youtube nahli punya vlog dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih nah langsung aja kita ke bahan-bahannya disini ada ketan putih ada kelapa parut, air secukupnya dan garam dan langsung aja kita ke proses pembuatannya pertama saya sudah siapkan 400 gram tepung ketan 200 gram kelapa parut tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda ya ini saya buang kulitnya supaya warnanya lebih cantik dan putih dan setengah sendok makan garam atau sesuaikan selera ya secukupnya sesuai selera aduk hingga tercampur merata sambil kita tuang airnya sedikit demi sedikit sampai teksturnya nanti kalis ya nah supaya menghindari kelembekan kita tuang airnya itu sedikit demi sedikit ya teman-teman sambil kita ulenin nah kalau teksturnya udah kalis seperti ini udah gampang dibentuk nah langsung aja kita akan bentuk mau manjang seperti ini kita bulat-bulatkan lalu kita panjangkan lalu kita pipihkan seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ini kalau di kampung saya namanya kemplang teman-teman tapi ada yang bilang getas ketan ada juga di kampung saya itu namanya kemplang soalnya dibikin pelang-pelang gini-gini ya digepeng-gepengin namanya kemplang ya kalau bahasa jawanya nah kalau udah selesai dibentuk siap untuk kita goreng nah ini minyaknya udah panas kita gunakan api sedang ya teman-teman supaya matangnya itu merata sampai ke dalam-dalam sampai benar-benar tanak ya kita akan goreng sampai nanti warnanya kuning kecoklatan nah kalau udah dituang seperti ini jangan buru-buru dibalik karena pastinya sangat lengket ya nanti kalau udah agak kokoh seperti ini baru dibalik ya teman-teman kalau baru dimasukin jangan diotak atik nanti gampang rusak gitu ya teman-teman soalnya ketan itu teksturnya lengket nah kalau udah kokoh seperti ini baru bisa dibalik gunakan api sedang kita akan goreng sampai warnanya itu kuning kecoklatan nah ini warnanya udah berubah kuning kecoklatan dan juga udah matang nah lakukan kesemuanya sampai semua habis ya nah setelah selesai semua digoreng langsung aja kita buat larutan gula pasirnya disini saya pakai takaran sendok saya pakai 5 sendok makan tidak terlalu penuh juga tidak terlalu peres ya sedangkan lalu kita kasih sedikit garam sedikit aja lalu kita tambahkan 7 sendok makan air disini saya pakai air minum nyalakan api kompor terus diaduk terus diaduk gunakan api kecil sederung sedang nah ini baru mendidih ya teman-teman baru berbuih ataupun kental gunakan api sedang terus diaduk sampai gulanya itu agak kental dan berbuih banyak nah ini udah berbuih banyak dan udah agak mengental seperti ini langsung aja kita tuang si kempelang atau getasnya ya lalu diaduk-aduk dalam keadaan kompor nyala nah kalau gulanya udah mendempel semua ke kempelang atau getasnya ini kita matikan api kompornya nah kalau udah kita aduk-aduk lagi sampai gulanya itu kering sendiri terus diaduk-aduk ya teman-teman nah sambil menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa bagi share ke teman-teman sosial media yang kalian punya terima kasih nah ini dia udah mulai mengering ya teman-teman dan gulanya sudah mulai menempel ke adonannya nah kalau udah siap untuk kita sajikan nah ini dia getas ketannya udah jadi ini hasilnya super cantik banget gulanya menempel sempurna nah kalau teman-teman bikinnya lebih banyak lagi gulanya bisa dikalikan aja ya teman-teman nah ini tuh makanan favorit banget karena rasanya tuh enak banget gurih, empuk, dan manis pokoknya itu enak banget cocok banget buat kudapan atau buat arisannya atau buat ide jualan ini juga enak banget nah kalian bisa lihat ya dalamnya tuh empuk banget langsung aja kita cobain bismillahirrohmanirrohim mari makan hmmm rasanya tuh enak banget kalau baru mateng kayak gini tuh luarnya tuh renyah dan dalamnya tuh lembut banget dan gurih manisnya tuh pas ini enak banget recommended banget buat kalian buat cemilan atau buat ide jualan oke teman-teman semoga kalian suka dengan video kali ini jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati